Hai Oke kembali lagi ya kita di triksi Toy Surabaya Nah kali ini kita mau bahas ini mobil laki tipe ini tuh dari BMW modelnya tuh Porsche sebenarnya kita sudah pernah bahasi sebelumnya ya di video sebelumnya itu warnanya kebetulan merah Nah kalau ini itu kebetulan warnanya yang putih ya Bos ini keren sih warna putihnya kalau warna merah itu kan biasanya anak-anak yang lebih suka ya tapi putih ini tuh bersih sih lihatannya clean banget ya dari PMP 8388 modelnya itu Porsche ya Porsche tembakan sih bukan lisensi kalau ini enggak berani nulis Porsche itu enggak ya belakangnya itu kurang lebih kayak gini ya ya PMP plastiknya bisa dibilang lumayan produk lokal ya kan sudah ada tulisannya produk Indonesia ya karena memang diproduksi di dalam negeri kalau dari segi plastik sih boleh lah yang lokal-lokal ini PMP SHP plastiknya menurut kita itu lumayan tebal-tebal dan finishingnya itu lumayan bagus ya Nah terus kita coba nyalain ya ya ada suaranya gitu telah sound matiin lagunya kena copyright nanti nah disini tuh juga ada ini ya indikator baterai tapi kita sih enggak pernah menyarankan karena biasanya itu kurang akurat ya indikator-indikator baterai kayak gitu pintu sudah bisa dibuka ya Oke remote nya modelnya kayak gini ya kemudian dari belakang disini masih ada lampu-lampunya ya lampu-lampunya nah ini lampunya keren sih lampu belakangnya ya khasnya Porsche ya tipenya ini 8388 plastiknya lapu-lampunya lah detail-detailnya menurut kita ya sudah lumayan ya Nah ini loh ada merah-merahnya ini kan kayak rimnya gitu kampas rimnya kalau yang racing-racing kan warnanya merah ya brimbo itu biasanya nah ini banyak masih plastik sebenarnya tapi tengah ini sudah karet sudah ada karetnya jadi kalau ini karetnya lumayan lumayan lah bisa dibilang ya cukup meredam ini kita sudah sering mencoba oke terus apalagi ya Oh di sini tempat ngecas nya disebelah sini ya ada pentilnya ini loh buat ngecas akinya nah ini loh SNI nya ya ada iso apa segala macem sudah lengkap kalau pengen beli ya ini cukup favorit ya cukup kita andalkan cukup kita rekomen di rentang harga 2 jutaan ya kalau yang biasanya suka yang model-model Jeep itu biasanya di harga 2 jutaan kita rekomen Rocky ya punya shp kalau yang seneng model sedan sedan semi sedan lah SUV kok ini enggak cepat-ceper banget biasanya kita di harga 2 jutaan yang rekomen yang ini karena apa dengan harga 2 jutaan dia itu sudah dua dinamo ya kertanya 2 jadi tenaganya lumayan mumpuni dan ini ukurannya bisa dibilang lumayan nah lumayan gede untuk di harga segitu kalau secara dimensi sih hampir sama dengan Rocky cuman Rocky lebih tinggi sedikit kalau ini lebih lebih rendah sedikit kurang lebih kayak gitu kita coba jejerin aja ya kayak ini kita coba jejerkan ya antara Porsche dengan Rocky ya secara dimensi lebar depan sama panjang ke belakang itu hampir sama ya enggak beda cuman memang kalau Rocky kan dari sini kelihatan ya yang bikin tinggi itu satu ground clearance nya kita bandingkan kita bandingkan ground clearance nya ya dari bawah nah emang ground clearance nya lebih tinggi punya air Rocky ya bannya ya selisih sedikit besaran Rocky sedikit cuman kan kelihatan titik ini dengan titik yang ini itu ada perbedaan ketinggian perbedaan leveling jadi Rocky ini sedikit lebih tinggi terus kemudian kalau Rocky nah ini kalau dilihat dari sisi sini ukurannya kan hampir kurang lebih ya hampir sama aja nah cuman Rocky terbantu dengan aksesoris ini loh ada aksesoris itu jadi lebih memanjang ke belakang kesannya lebih panjang sedikit nah kalau sedangkan yang tipe ini kan enggak ada aksesorisnya apa-apa nah kalau Rocky ada ininya terus ada bar nya ini nah ini langsung kelihatan lebih tinggi ya terus kacanya ini kan juga dia lebih tegak kalau kita bandingin ya dengan model yang Porsche ya jadi kesannya itu lebih tinggi nah ini kita lihat dari depan ya ini Porsche nya posisi agak mundur saya jejerkan aja ya biar agak aneh nah sebentar nah wish belakangnya peres kita lihat depannya nah depannya ya sip ya Nah dari depan kan enggak enggak selisih ya kita mundurkan sedikit biar sejajar nah ini pas persis sejajar ya tingginya kan kelihatan cuman beda selisih tingginya aja kalau bodi sih kurang lebih hampir sama ya atasnya itu kan bar nya kelihatannya itu yang bikin tinggi kalau bar nya di lepas kaca ini dilepas ya sudah sama aja sih sebenarnya cuman memang bar itu yang bikin kelihatan lebih tinggi ya ada selisih harga juga lebih mahal Rocky sedikit ya Oke nah dari sambing-sambingkan juga kelihatannya ya jadi kurang lebih perbandingannya itu kenapa kita trek selalu sering rekomen dua tipe ini karena yaitu ini memiliki word of value yang lumayan di rentang harga 2 jutaan sama-sama remote sama-sama gearboxnya dua sama-sama produksi lokal juga SHP produksi lokal PMP produksinya lokal ya nah dari sini kelihatan lah kita bandingkan dari sisi belakang ya nah balik lagi tergantung selera kalau suka yang sport-sport ya Porsche kalau suka yang jip-jip ya Rocky biasanya ya oke oke sekian saya rasa cukup ya reviewnya ini sampai ada perbandingannya kebetulan ada unitnya oke sekian review dari kami dari Triksi Toy Surabaya jangan lupa like dan tombol subscribe-nya ya terima kasih bye 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 selamat menikmati